Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dian Indah Pratiwi dari Universitas Negeri Yogyakarta Di sini saya akan menjelaskan mengenai isai saya yang berjudul Pembelajaran online, stres atau beres dengan matematika Oleh sebab adanya COVID-19 di tahun 2020 ini Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 Tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa daurat penyebaran COVID-19 Kendala belajar online ini Selain permasalahan mengenai kurang memadainya fasilitas sinyal dan kota Stres yang dialami oleh para pelajar juga menjadi sesuatu hal yang cukup menjadi perhatian Di antara para pelajar itu, ada para mahasiswa baru yang tidak hanya berusaha beradaptasi dengan pembelajaran yang serba online Tetapi juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru Hal-hal inilah yang dapat membuat para mahasiswa baru rentan akan merasa stres Pertama, apa sih stres itu? Stres adalah respon tubuh yang diakibatkan karena adanya tuntutan dari luar individu Yang melebihi kemampuan dalam memenuhi tuntutan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut Stres ini dapat muncul sejalan dengan peristiwa dan perjalanan kehidupan yang dilalui oleh individu ini Gejala yang timbul apabila seseorang mengalami stres dapat berupa sulit tidur, sulit bernafas, hingga mudah lelah Bicara tentang mahasiswa baru, siklus adaptasi dimulai dengan alur PKKMB Mulai dari universitas, fakultas, hingga jurusan Alur PKKMB yang biasanya diselingi dengan bermain game dan bertemu teman baru Tergantikan oleh menatap layar laptop atau ponsel sepanjang waktu Dan mendapat banyak sekali penugasan tanpa bisa berdiskusi secara tatap muka untuk mendapat penjelasan Hal-hal ini dapat memicu perasaan tidak nyaman pada mahasiswa baru Karena terdapat pikiran bahwa PKKMB tahun ini hanya berupa tugas terus-menerus Bahkan, di beberapa universitas, PKKMB masih dilaksanakan meskipun kegiatan belajar mengajar sudah dimulai Sehingga tidak sedikit tugas yang saling bersinggungan atau timpang timbih Kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online juga tidak luput dari kendala sinyal Yang membuat beberapa mahasiswa baru kesulitan menangkap materi yang notabenya adalah materi baru untuknya Hal ini dapat membuat para mahasiswa baru yang belum familiar dengan materi yang dipelajari Mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan Tugas yang dikerjakan secara berkelompok juga terkendala oleh sulitnya komunikasi untuk berdiskusi Hal-hal seperti ini bisa membuat para mahasiswa baru merasakan beban yang berat di pundak mereka Saat mereka bahkan masih berusaha untuk beradaptasi dan dapat berujung pada stres Saya melakukan survei kecil terhadap 15 orang mahasiswa baru Saya meminta masing-masing dari mereka untuk menulis tingkat stres yang mereka rasakan dari skala 1 sampai 10 Survei kecil tersebut menunjukkan kata-kata stres yang dialami oleh 15 orang ini berada di skala 6,57 Dengan skala terendah adalah 5, skala tertinggi adalah 8, serta modus adalah 7 Dilihat dari angka rata-ratanya, memang angka yang muncul tidak terlalu tinggi Akan tetapi, jika dilihat dari modus dan angka tertinggi yang muncul Itu menunjukkan adanya indikasi kemungkinan mahasiswa baru yang mengalami stres tingkat 1 Stres tingkat 1 ini merupakan tahapan stres yang paling ringan Dan biasanya disertai dengan perasaan-perasaan mampu menyelesaikan masalah yang lebih dari biasanya Namun, tanpa disadari, energi yang dihabiskan lebih banyak disertai dengan gugup yang berlebihan Stres tahap 1 ini merupakan tahapan stres yang paling ringan Dan dapat berkembang menuju stres tahap 2 apabila tidak segera disikapi dengan baik Lalu bagaimana caranya mengatasi stres di tengah pembelajaran online saat ini? Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu menerapkan prinsip homeostatis Menurut prinsip ini, organisme selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya Contohnya, saat keadaan lapar, haus, dan lelah menyebabkan timbulnya dorongan untuk mendapatkan makanan, minuman, dan istirahat Begitu juga halnya dengan terjadinya ketegangan, tercemasan, dan rasa sakit Itu mendorong individu yang bersangkutan untuk berusaha mengatasi ketidakseimbangan ini Apabila prinsip tersebut belum cukup, maka masih ada proses coping terhadap stres Menurut Burt Smith, coping mempunyai dua macam fungsi yaitu emotional focus coping dan problem focus coping Emotional focus coping digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres Seperti bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan Sedangkan, problem focus coping dilakukan dengan mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara-cara baru untuk mengatasi stres Di antara keterampilan untuk menghadapi stres, ada dengan cara mengerjakan soal matematika Lebih tepatnya, meningkatkan kepercayaan diri kita melalui matematika Bahwa kita bisa mengatasi suatu masalah Bagaimana caranya? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari soal atau permasalahan matematika yang sesuai dengan kemampuan individu Jangan mencari soal yang terlalu sulit dulu Tetapi cari soal yang sekiranya kita mampu untuk mengerjakan atau menyelesaikannya Hal tersebut dilakukan memang dengan dalih agar individu mampu dan tidak mengalami kesulitan yang berarti saat mengerjakan soal matematika tersebut Sehingga ketika individu tersebut mengerjakan soal, ia akan menemukan jawaban atau solusi dari soal yang dikerjakan Itu bertujuan untuk memberi kepuasan pada individu Karena ia berhasil mengerjakan suatu permasalahan matematika Dari kepuasan tersebut, diharapkan munculnya perasaan percaya diri dari individu Dan kepercayaan diri tersebut, diharapkan mampu menjadi gerbang kepercayaan bahwa individu mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya Termasuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, maupun metode pembelajaran yang baru ini Contohnya, ketika kita mengalami kesulitan saat berusaha memahami dan mengerjakan soal penggunaan tertunan di mata kuliah kalkulus dasar Padahal dulu kita jago saat mengerjakan soal tertunan Ya sudah, istirahat dulu dari mata kuliah kalkulus tersebut Lalu selingi dengan soal-soal tertunan yang bisa kita kerjakan tanpa kesulitan yang berarti Lalu, diharapkan ketika kita berhasil mengerjakan soal tertunan yang memang sesuai kemampuan kita saat ini Akan muncul pemikiran, wah aku bisa ngerjain soal turunan Sekarang saatnya naik level ke penggunaan turunan di kalkulus dasar itu Pasti aku juga bisa Contoh lainnya, apabila kita kesulitan saat mengerjakan penyelesaian persamaan dengan metode gauss Padahal, dulu kita sangat suka dengan sistem persamaan linear dual variable hingga matrix Kalau begitu, istirahat dulu, kerjakan sistem persamaan dua variable dan matrix yang kita sukai itu Dan berharap munculnya perasaan, aku bisa ngerjain ini Sekarang saatnya naik level, pasti nanti juga bisa ngerjainnya itu Nah, dari cara-cara mengatasi stres ini Mulai dari cara yang umum sampai yang melibatkan matematika Diharapkan mampu menumbuhkan perasaan nyaman pada pelajar maupun mahasiswa baru Sehingga diharapkan bisa mengurangi resiko stres yang dapat timbul Sekiranya, sekian dari saya Kurang lebih terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh